Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta atau BPNBDIY merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Meskipun berlokasi di daerah istimewa Yogyakarta, wilayah kerja BPNBDIY juga meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini dikarenakan persebaran kebudayaan bukan mengacu pada batas administratif, tetapi mengacu kepada kultur area. Ada pun tugas fungsi yang diemban oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melaksanakan pelestarian nilai budaya di aspek-aspek tradisi, kepercayaan, perfilman, kesenian, dan kesejarahan. Aspek-aspek tersebut mengacu kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang meliputi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan tenaga kelembagaan kebudayaan. Tahun 2021, Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta atau BPNBDIY diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi salah satu satuan kerja yang mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi atau ZIWBK. Berdasar usulan tersebut, BPNBDIY pun pada tahun ini juga berkomitmen untuk meraih predikat ZIWBK. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui perubahan budaya kerja dan layanan yang diberikan kepada publik. Zona Integritas yang disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang pimpinan satuan kerja dan seluruh pegawainya mempunyai komitmen untuk mewujudkan ZIWBK-WBBM melalui reformasi birokrasi. Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan Wilayah Bebas Dari Korupsi yang disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia atau SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan publik. Perubahan budaya kerja tersebut ditunjukkan pada enam area perubahan, antara lain manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen atau SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada area manajemen perubahan, hal-hal yang sudah dilakukan oleh BPN BDIY, antara lain, satu, membuat YEL-YEL, ini untuk motivasi dan untuk semangat kerja seluruh karyawan-karyawati BPN BDIY menuju SETI WBK. YEL-YEL dan slogan yang kita buat adalah berbudaya, bersih, melayani atau BPN. Melakukan pelayanan publik menjadi lebih baik dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah dengan apel pagi setiap Senin dan Kamis. Perubahan yang dilakukan pada area penataan tata laksanaan dibuat dari skema yang tadinya manual ke digital dan ini tercermin di dalam persuratan melalui SINDE. Kegiatan yang lain yang sudah dilakukan adalah monitoring dan evaluasi untuk POS, prosedur operasional standar. Itu dilakukan untuk melihat, mengevaluasi semua POS yang sudah ada. Perubahan yang lain adalah pada penataan sistem manajemen SDM. Kegiatan ini dilakukan dengan fingerprint dan kemudian juga di dalam masa pandemi ini ada sistem yang dipakai untuk para pegawai yang bekerja dari rumah. Sistem aplikasi ini bisa dipantau dan juga bisa dilihat sendiri oleh pegawainya maupun oleh admin kantor sehingga memudahkan kontrol untuk semuanya. Kegiatan yang lain adalah pengisian SKP yang juga dilakukan melalui aplikasi. Aplikasi yang ada di SKP terhubung langsung di Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kompetensi SDM yang ada di BPNPDIY juga selalu dipantau dan dilihat sesuai dengan peta jabatan yang ada dan beberapa pegawai mengalami kenaikan kelas jabatan karena kompetensi yang dimilikinya. Perubahan lain pada area penguatan akuntabilitas. proses perencanaan, monitoring anggaran, evaluasi mandiri, dan capaian akuntabilitas kinerja telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan memakai aplikasi yang terintegrasi dengan pasi kita. Pada tahun 2020, BPNPDIY berhasil memperoleh nilai kinerja anggaran terbaik pertama se-Direktorat Jenderal Kebudayaan dan nomor dua se-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori unit pelaksana teknis. capaian ini membuat kita semua berbangga atas hasil keras kerja dari semua jajaran yang ada di BPNPDIY dan menjadi penyemangat kami untuk tetap terus bisa menjadi lebih baik. Kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh BPNPDIY juga kami tingkatkan khususnya melalui kegiatan fasilitasi untuk para peniman budayawan maupun sanggar seni. Kegiatan ini pada tahun 2020 menghasilkan sebuah karya inovasi. Dalam hal ini adalah bentuk sosialisasi, penanganan konfret, pencegahan COVID melalui video sosialisasi yang berbasis pada budaya tradisi atau budaya lokal. Bersama dengan komunitas gamelan anon, kegiatan yang dibuat bersama dengan BPNPDIY mendapat apresiasi dari Associate Press Bangkok. Video tersebut dipakai oleh EPI Bangkok dengan dikompilasi dari berbagai negara belahan dunia yang lain menjadi video sosialisasi dan ini bisa terjangkau lebih luas lagi. Kemudian apresiasi juga kami dapatkan dari ASEAN. Video yang sama ini dipakai oleh ASEAN bergabung dengan video kompilasi dari berbagai negara yang tergabung di dalam ASEAN juga untuk pencegahan COVID. Dan ini ditangani oleh COCI, National Commission for Culture and Art. Pelayanan publik yang terkait dengan bidang yang melekat kepada tugas fungsi dari BPNPDIY juga kami lakukan melalui pemanfaatan pendopo yang dimiliki oleh BPNPDIY. Dan untuk mengapresiasi para seniman, budayawan, dan juga sanggar seni kami fasilitasi mereka untuk bisa latihan dengan nol rupiah gratis di BPNPDIY. Yang sudah dilakukan antara lain adalah kegiatan menari, menulis akhara Jawa, latihan ketoprak, dan juga pameran festival maupun kegiatan yang lain. BPNPDIY juga melakukan peningkatan dalam layanan publik melalui bidang perpustakaan. Koleksi yang ada di BPNPDIY cukup banyak, baik itu buku-buku yang terkait dengan kebudayaan, juga untuk buku-buku naskah kuno, di samping itu juga buku-buku hasil kajian dari para peneliti BPNPDIY maupun para pamung budaya. Dan untuk para anggota, ini tidak dipungut biaya sepeser pun, mereka juga mendapat layanan dalam kartu anggota digital. Dan juga yang sudah dilakukan di perpustakaan ada e-katalog, yang tadinya manual, sekarang menjadi bentuk digital. Kartu anggotanya pun bentuknya digital. Kegiatan yang lain terkait dengan perpustakaan adalah kami membuka kesempatan bagi semua orang untuk bisa mengakses perpustakaan kami menjadi lebih panjang harinya, karena kami di hari Sabtu membuka program Sabtu Membaca. Disilakan untuk bisa mengakses layanan kami ini dari jam 8 sampai jam 10. BPNPDIY juga memiliki produk layanan baru yakni Balai Gamel Sore. Sebuah latihan gamelan gratis yang kami sediakan tidak dipungut biaya, gamelan dan guru kami sediakan. Kami juga memiliki dua buah jurnal, Jantra dan Patrawidya. Ini kami peruntukkan publikasi karya tulis ilmiah bagi para dosen, pemerhati, penulis, maupun para peneliti. Di samping itu, mereka juga bisa mempublikasikan semua hasil penelitiannya melalui jurnal kami. Masyarakat umum dapat mengakses jurnal kami melalui laman jantra.campdikbud.go.id dan patrawidya.campdikbud.go.id Perubahan yang lain adalah area penguatan pengawasan yang sudah kami lakukan melalui kampanye publik terkait dengan anti-gratifikasi yang kami lakukan melalui laman medsos, poster, maupun brosur. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP juga telah dilakukan oleh BPNBDIY dengan membentuk Satuan Pengawas Internal atau SPI dengan maksud untuk menjamin proses pengawasan dapat berjalan dengan baik. BPNBDIY bersama dengan 11 unit pelaksana teknis Kemendikbud Ristek juga memiliki sebuah layanan terpadu dan BPNBDIY kemudian menindaklanjuti dengan membentuk OLP atau unit pelayanan publik. Selain OLT dan OLP, kami juga memiliki whistleblowing system yang bisa diakses dan digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pengaduan dan pengawasan kepada instansi pemerintah. Layanan whistleblowing system ini dapat diakses oleh masyarakat melalui laman bps.tenticut.co.id Pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Pembangunan zona integritas menuju terwujudnya wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM di lingkungan kemendik putristek merupakan upaya untuk menyelenggarakan kemendik putristek yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta, merupakan strategi pencegahan korupsi yang lebih efisien, efektif, dan komprehensif sebagai bagian dari pencapaian reformasi birokrasi. BPN-BDIY siap berkomitmen dan sukses menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Siap berkomitmen dan sukses menuju zona vibrant auditorial